Intro Bapak Ibu Saudara Saudaraku salam jumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara Saudaraku dapat mengalami dan merasakan terus sukacita pasca. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan kembali yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak kami bersyukur karena kami sudah menjadi bagian dari anak-anakmu yang menerima kebangkitan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diperbaharui, hidup kami menjadi baru kembali karena kasih sayang Tuhan. Bapak Alkitabmu akan kami baca dan kami renungkan. Mohon urapan roh kudusmu kepada setiap kami. Kuasailah kami sehingga kami boleh menerima berkat dari firmanmu. Kami berdoa ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Inilah Bapak Ibu bacaan hari ini, 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pascah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pascah begitu istimewa bagi orang Kristen, bagi kita ya. Karena hidup yang dialami kini adalah kehidupan baru karena Kristus. Dahulu kita sesat dipenuhi dosa. Namun dengan kebangkitan Tuhan, kita menerima keselamatan yang membersihkan kita semua dari dosa. Dosa lama tidak lagi berkuasa atas kita. Kini kita dapat hidup dengan bersih dan terbebas dari dosa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dan para anak. Iman seperti di atas itu perlu dipegang selalu, dipegang kuat oleh kita. Para Kristen, ada mereka yang masih memandang diri dikuasai oleh dosa. Memandang diri sebagai tak berdaya dan tak berharga, sehingga sulit melihat damai dan sukacita dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan para anak, jika mereka kembali lagi sungguh-sungguh menghayati Pascah bagi mereka, bagi kita. Maka mereka akan menemukan bahwa kita adalah manusia yang beruntung karena sangat dikasihi Allah. Ia tidak menghendaki kita tenggelam dalam dosa yang lama. Yang karena ragi dosa itu telah merusak seluruh kehidupan kita. Pascah, Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak membuat roti kehidupan kita menjadi baru lagi tanpa ragi dosa. Tuhan yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kita adalah Tuhan yang membersihkan adonan hidup kita menjadi bersih dari dosa. Membuat kita menjadi adonan hidup tanpa ragi dosa. Tugas kita sekarang, hari ini, dan seterusnya kita tak mau membiarkan ragi dosa itu masuk dalam kehidupan kita. Kita begitu bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang demikian besar bagi kita. Sehingga membuat kita tak lagi mau membuka celah sedikitpun bagi dosa itu. Bercampur dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dosa itu bercampur dalam kehidupan kita. Kita mau berusaha untuk menutupnya, menghindarinya. Kita yakin dan mengetahui bahwa kehidupan yang lalu yang dikuasai dosa bukanlah kehidupan yang memberi kita damai dan sukacita abadi yang sesungguhnya. Melainkan hanya kesenangan-kesenangan sesaat belakang. Kini kita telah memahami bahwa kasih Allah yang besar bagi kita yang telah membersihkan kita dari dosa tak dapat lagi dibandingkan oleh apapun dalam dunia ini. Karena kasih dan kebangkitan Kristus bahkan melampaui dunia ini. Kini dengan iman kepada Kristus yang bangkit kita akan lebih dimudahkan untuk dapat melihat segala kebaikan Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kita. Kita juga akan dimampukan dan dikuatkan untuk menjadi orang-orang yang percaya diri bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Kebangkitannya untuk mengabarkan kebaikan dan kasih Tuhan kepada dunia. Sesama dan setiap orang yang kita kasihi. Kiranya damai dan pengharapan juga kasih Tuhan. Menopang dan menguatkan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan para anak juga saya di hari ini dan di hari ke depan. Damai Kristus besertamu. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena dengan kebangkitanmu kami memiliki hidup yang baru dan kami mau mempertahankan dan terus memegang engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya dosa-dosa yang lalu sudah engkau ampuni dan sekarang kami mau hidup berjalan dalam terangmu. Melihat betapa banyak dan besarnya kebaikan Tuhan dan mau terus mengabarkan berita kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Bapak inilah kami yang rindu terus dipimpin dan dirangkul oleh engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan para anak, sampai jumpa Tuhan bersama-sama saudara-saudara Bapak Ibu sekalian dan para anak. Bapak Ibu, Saudara-saudara Bapak Ibu, Saudara-saudara Bapak Ibu.